Dua pelaku pencurian sepeda motor di Surabaya, babak belur, dihajar masa. Dalam kondisi tak sadarkan diri, keduanya lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dalam kondisi babak belur dan tak sadarkan diri, kedua pelaku dibawa ke rumah sakit Haji Soekolilo, Surabaya, untuk mendapat perawatan. Keduanya kebergawak warga saat melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan kebutuh Surabaya selasa kemarin. Tak hanya menjadi sasaran emukan masa, keduanya juga nyaris dipakar. Beruntung aparat kepolisian segera melarai masa dan mengamankan para tersangka. Jadi memang kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang diduga melakukan pencurian sepeda motor di Keputih. Nah, oleh karena itu kami meluncurkan anggota ke sana, kemudian setelah itu anggota mengamankan kedua pelaku, diduga pelaku dibawa ke rumah sakit Haji dalam rangka perawatan. Satu pelaku diketahui bernama Rudianto, warga Dusun Kereksan, Desa Bunaji, Kapubatan Bangkalan. Sedang satu lainnya belum diketahui identitasnya, karena hingga selasa malam belum bisa dimintai keterangan dan kondisinya masih kritis. Sonibis Dananto melaporkan untuk NET.